Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Dikala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga, tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyingkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang Goja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar berencana atau maksud kami agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari dua tahun lalu untuk ditingjau kembali karena lokasi yang bertekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggul langit terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan. Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. 75 persen kita lakukan 25 persen. Kalau kita lihat bakal zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada peta di silahkan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 68, memang kalau kita lihat banyaknya pilihan lah. Dan ini konteksnya tidak hanya di perumahan, kita juga tidak oke, kita masuk rumah. Karena itu sebenarnya dua tahun lalu saya sudah bicara kepada Pertamina, main ID, PLN, pupuk untuk mulai menzonakan. Agar ini bisa kembali seperti itu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi. Saya beri yang dorong, waktu itu dorong yang lalu, untuk memindahkan rumah terlibat. Nah, satu dan lain halnya saya akan percaya memiliki. Tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu jumlah pemerintah daya lain. Nah, ini saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana untuk jangka menanggupan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!